Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Seni hadro yang ada di Kabupaten Garut ini pertama kali diperkenalkan oleh Kiai Haji Shura dan Kiai Haji Ahmad Sayuti. Yaitu pada sekitar tahun 1917. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sedangkan mengenai kelompok seni hadro yang ada di kecamatan Bung Bulang ini diberi nama panca mustika. Artinya identik dengan kebesaran kandang besi yang mempunyai papakem panca mustika atau lima mustika. Yaitu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jenis kesenian ini memiliki ciri-ciri tertentu dalam gaya dan lagunya. Gaya atau lagu atau lagu adalah gerak-gerik yang dilakukan dalam mengisi pertunjukan pada seni hadro, gerak atau gaya diambil dari jurus-jurus pentasilat yang menggambarkan kepatriotan. Sedangkan lagu atau liriknya diambil dari sajak pujangga Islam, Sheikh Jafar Al-Barjanti. Wadidra atau alat musik yang dipergunakan untuk mengiringi seni hadro ini terdiri dari Rebana, Tilingtid, Kempring, Kompeang, Bangsing, Tarompet, dan Bajidor. Terima kasih telah menonton!